Aduh, pake salaman lagi. Kira-kira salaman gak ya? Iya, dek. Faham? Faham gak? Faham, pak. Faham, faham. Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya, gue hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menaksikan. Kamu wari kan? Anaknya Pak Suryanto? Iya. Bapak siapa ya? Tuh kan. Kenalin. Om ini temannya bapakmu. Aduh, pake salaman lagi. Kira-kira salaman gak ya? Loh, loh, loh. Kok gak mau salaman sama om sih? Iya om. Salam kenal ya. Permisi om. Loh, mau kemana? Mau cuci tangan om. Tadi kan habis salaman sama om. Siapa tau di tangan om tadi banyak virus koronanya. Iya kan? Habis belanja enaknya langsung makan kali ya. Mantap itu. Tapi tunggu. Tadi kan gue habis megang barang, terus megang uang, terus bersentuhan lagi dengan orang. Ini gak bisa dibiarin. Pokoknya harus cuci tangan. Pokoknya tangan harus steril. Maklum sekarang kan musim corona. Jadi apa-apa kita harus cuci tangan. Bener gak? Bener gak? Bener kan? Pak, permisi. Bapak nunggu antrian juga ya? Iya, dek. Ini orang tua udah tau batuk kok gak pake masker sih. Jangan-jangan dia corona lagi. Permisi pak. Loh, mau kemana lagi dek? Mendendak sakit perut pak. Mau berak duluan ya. Permisi pak. Mau antar paket atas nama wari Andi? Oh iya, pas banget ya. Tapi tunggu. Paketnya harus semprot dulu ya. Ini pasti paketnya belum disemprot kan? Belum sih. Nah, maka dari itu. Di musim corona ini, setiap kita menerima barang, kita harus mensterilkan terlebih dahulu. Faham? Faham gak? Faham pak. Faham, faham. Waktunya berjemur cek. Kayak anak alay gitu ya. Biar kekinian gitu. Tapi by the way, pagi ini panas juga ya. Padahal baru jam 7 pagi, tapi kayak udah jam 12 siang aja. Kalau begini caranya, bisa-bisa gue jadi ikan asin nih. Tapi sabar. Ini bentuk pengorbanan gue agar terhindar dari virus corona. Ya gak? Semoga virus itu bisa melihat pengorbanan dan usaha gue. Halo bro. Ada apa nih yang pun gue? Tumbin banget. Hah? Oleh-oleh? Oleh-oleh apaan? Sate sandal cabai hijau. Penasaran sih kayak apa rasanya. Tapi masalahnya gue gak bisa ke rumah lo nih. Gue kan takut keluar rumah. Atau, bagaimana kalau lo aja ngantarin ke rumah gue? Nanti kalau misalnya lo udah sampai di depan rumah gue, lo kasih tau gue ya. Soalnya, lo gak bisa masuk. Lo cukup di depan pintu rumah gue. Ya? Dan satu lagi. Makanannya harus disemprot dengan disinfektan dulu ya. Waktunya berjemur cek. Kayak anak alay gitu ya. Waktunya berjemur cek. Kayak anak alay gitu ya. Biar kekinian gitu. Padahal baru jam 7 pagi. Tapi kayak udah jam 12 siang aja. Duh, kalau bagi ibu. Nah, maka dari itu, setiap. Takim. selamat menikmati